Seorang pemuda memberanikan diri bertanya langsung kepada beliau Maaf mok, saya lihat jenengan selalu neteskan gula merah cair ke lantai itu buat apa ya mbok? Sambil tersenyum khas orang desa, si mbok menjawab Oh itu pengelaris mas Pengelaris? Pengelaris gimana mbok? Bikin semut datang iya, kata pemuda ini penasaran dan mulai muncul suuzon dalam hatinya Sambil tersenyum si mbok melanjutkan Begini lho mas, justru saya bagi-bagi rezeki sama semut Setetes gula merah itu bisa ngasih makan peluan semut lho mas Jadi semutnya gak usah susah-susah cari makan Karena saya sudah bantu pakai gula merah itu lho mas Gusti Allah kan sudah ngasih saya rezeki setiap hari mas Setetes gula merah kan gak banyak dan gak akan bikin saya miskin Malah dagangan saya laharis lho mas Pemuda ini menganggup-nganggup mulai mengerti apa yang dijelaskan oleh simbol Simbol melanjutkan lagi Jadi mas, setiap ada pembeli Saya selalu sedekah dengan setetes gula merah Ya buat kita setetes mungkin cuma di ujung lidah aja Tapi buat semut kan bisa untuk puluhan perut mas Dan itu sudah 20 tahun saya lakukan sejak saya jualan begini lho mas Alhamdulillah dagangan saya selalu habis Saya keluar rumah jam 5.30 dan jam 9 biasanya sudah habis Alhamdulillah rezekinya gak putus-putus lho mas Kemarin saya juga habis pulang umroh lho mas Alhamdulillah anak saya lulusan UI Dia yang berangkatkan saya umroh Anak saya kerja jadi kuli di Pertamina Ucap simbol dengan wajah legunya Nah sahabat inilah salah satu keajaiban sedekah Kita bisa mengambil hikmah dari cerita simbol yang bersedekah kepada semut Dan itu beliau lakukan setiap hari selama 20 tahun Jadi, sudah sedekah apa kita hari ini?